Seorang laki-laki dapat dipersalahkan karena melantarkan seorang anaknya karena statusnya sebagai seorang ayah, bukan statusnya sebagai seorang suami. Kerjasama perusahaan farmasi dengan dokter akhir-akhir ini sering dikatakan sebagai gratifikasi yang dianggap suap. Pertanyaan besarnya adalah, apakah perbuatan yang dilakukan oleh dokter sebagai profesi ini dapat dikatakan korupsi? Jadi, kami percaya dan yakin bahwa dokter sebagai profesi yang terlepas dari profesi ASN tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi jika melakukan kerjasama, sebagaimana ini maksud? Karena, Pertama, tindak pidana korupsi tidak menjerat seseorang berdasarkan profesinya sebagai dokter, melainkan karena profesinya sebagai ASN. Perlu kita perhatikan bahwa rezim korupsi hanya berlaku pada PNS atau setara dengan ASN menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan pasal 1 wangka 11 Undang-Undang Praktik Kedokteran, dokter merupakan suatu profesi. Sementara berdasarkan Undang-Undang ASN, pegawai negeri juga merupakan suatu profesi. Berbeda dengan advokat, notaris, maupun profesi hukum lainnya yang dilarang untuk merangkap jabatan sebagai ASN, profesi dokter tidak memiliki larangan demikian berdasarkan Undang-Undang Praktik Kedokteran. Sehingga, mudah dijumpai profesi dokter yang juga berstatus sebagai ASN. Oleh karena itu, disini kita harus membedakan profesi dokter dengan profesi ASN, walaupun diembar oleh satu orang. Misalnya, seseorang bisa dianggap sebagai suami dan juga bisa dianggap sebagai seorang ayah. Dalam konteks kerjasama kreatifikasi sebagai korupsi, status ASN lah yang menjadi unsur dianggapnya kerjasama antara dokter dan perusahaan farmasi sebagai korupsi. Buktinya, ketika status ASN tersebut dilepas dari perbuatan itu, hal tersebut tidak lagi menjadi suatu dalit korupsi. Sementara bagi profesi dokter, hal ini tidak dianggap sebagai korupsi, melainkan dapat merupakan pelanggaran kode etik, PNH, atau bahkan tindak pidana menurut pasal 79 Undang-Undang Praktik Kedokteran. Dalam mosi, jelas bahwa pertanyaan utamanya adalah, kegiatan kerjasama perusahaan farmasi dengan dokter dapatkah dianggap korupsi? Tentu jawabannya adalah tidak, karena Undang-Undang Anti Korupsi tidak menjerut seseorang atas profesinya sebagai dokter, melainkan karena profesinya sebagai ASN. Seperti seorang laki-laki yang mendidik anaknya sebagai ayah, bukan sebagai suami. Maka, tidak tepat mengatakan suatu kerjasama perusahaan farmasi dengan dokter disebut korupsi, melainkan kerjasama perusahaan farmasi dengan ASN lah yang disebut korupsi. Oleh karena itu, solusi yang dapat kami berikan adalah, pasien dapat memilih melaporkan tindak pidana korupsi atas profesi ASN ke KPK, dan atau melaporkan atas profesi dokter ke A, ID atau MKEK, B, mengajukan gugatan kepada BPSK, dan atau C, melakukan gugatan perdata kepada peradilan umum. Oleh karena itu, kerjasama antara perusahaan farmasi dengan dokter sebagai profesi, tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan korupsi.